Yuk, dukung Ufit TV dengan belanja di Ufit Store. www.uvistore.com 7 Kaidah Terkait Hutang-Pi-Hutang Pertama, Islam menyarankan agar dilakukan pencatatan dalam transaksi hutang-pi-hutang. Allah SWT berfirman, Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Kedua, Allah memerintahkan kepada orang yang memberikan hutang, agar memberi penundaan waktu pembayaran. Ketika orang yang berhutang mengalami kesulitan dalam melunasi hutangnya, Allah SWT berfirman, Jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu. Jika kamu mengetahui. Ketiga, Pahamilah bahwa memberikan hutang termasuk transaksi sosial dan amal soleh yang berpahala. Sahabat Abdullah bin Salam RA mengatakan, Apabila kamu menghutangi orang lain, kemudian orang yang dihutangi memberikan fasilitas kepadamu dengan membawakan jerami, gandum, atau pakan ternak, maka janganlah menerimanya, karena itu adalah riba. Keempat, Terkait nilai penurunan mata uang. Dalam Mursyid Al-Hayron, Kitab Mu'amalah Mazhab Hanafi, dinyatakan, Apabila orang berhutang sesuatu berupa barang yang ditakar, atau ditimbang, atau emas perak yang dicetak, kemudian harganya mengalami penurunan atau kenaikan, maka dia wajib mengembalikan hutangnya, sama seperti yang dia pinjam, tanpa memperhitungkan penurunan maupun kenaikan harga. Kelima, Apabila uang yang dulu tidak berlaku, Ibnu Kudamah mengatakan, Apabila hutang dalam bentuk uang kertas, atau uang logam, kemudian pemerintah menariknya, dan tidak lagi menggunakan jenis uang ini, maka orang yang menghutangi berhak mendapat uang yang senilai, dan dia tidak harus menerima uang kuno itu, baik uang yang dihutangkan itu masih ada di tangan, maupun sudah rusak, karena tidak memungkinkan untuk memilikinya. Keenam, Pembayaran hutang dalam bentuk yang lain, dari Ibnu Umar R.A., bahwa beliau menjual onta dibaki dengan dinar, dan mengambil pembayarannya dengan dirham. Kemudian beliau mengatakan, Aku mendatangi Nabi SAW, dan ku sampaikan, Aku menjual onta dibaki dengan dinar secara kredit, dan aku menerima pembayarannya dengan dirham. Beliau SAW bersabda, Tidak masalah kamu mengambil dengan harga hari pembayaran, selama ketika kalian berpisah, tidak ada urusan jual-beli yang belum selesai. Ketujuh, Kelebihan dalam pelunasan hutang. Dari Abu Rafi R.A., beliau menceritakan, Pada suatu saat Rasulullah SAW berhutang seikor anak unta dari seseorang, lalu datanglah kepada Nabi SAW unta-unta zakat. Maka beliau memerintahkan Abu Rafiq untuk mengganti anak unta yang beliau hutang dari orang tersebut. Tak selang beberapa saat, Abu Rafiq kembali menemui beliau, dan berkata, Aku hanya mendapatkan unta yang telah genap berumur enam tahun. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, Berikanlah unta itu kepadanya, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik saat melunasi pihutangnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!